Dan harga mutlak dari bilangan real X itu didefinisikan sebagai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0 dan sama dengan minus X jika X-nya lebih kecil dari 0. Nah barangkali ini sangat mengganggu Anda juga ya bahwa kok lucu kalau X-nya sama dengan 0 harga mutlak itu didefinisikan sebagai minus X. Padahal kita tahu harga mutlak itu selalu memberikan nilai positif. Nah yang keliru sebenarnya di sini adalah apa? Bahwa kita seringkali menganggap minus X itu sebagai sebuah bilangan negatif. Padahal sangat bergantung dari siapa X-nya. Kalau X-nya bilangan negatif misalkan minus 1 maka minus dari minus 1 itu adalah positif. Jadi minus X tidak selalu bernilai negatif tergantung dari X-nya seperti itu. Terima kasih telah menonton!